Mabes Polri angkat bicara tentang penghilangan dua daftar pencarian orang, DPO, pada kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, kedua DPO, atas nama Andi dan Dhani dihilangkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Ditreskrim Umum Polda Jabar, saat rilis penangkapan Pegi Setiawan. Alasannya, kedua nama itu muncul dari hasil asal sebut. Sementara, pada pernyataan terbaru, Mabes Polri mengatakan, penghilangan dua DPO karena bukti yang belum cukup. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombe Surawan menegaskan, DPO pembunuhan Vina delapan tahun silam di Cirebon hanya Pegi Seorang. Surawan mengklaim jumlah DPO hanya satu, bukan tiga. Jika merujuk keterangan tersangka lain, kata Surawan, jumlah DPO disebutkan berbeda-beda. Namun, berdasarkan hasil penyidikannya, Surawan tegas mengklaim jumlah DPO hanya satu, bukan tiga. Ia menyebut nama Andi dan Dhani bisa ada dalam fakta persidangan bahkan dalam putusan, itu hanya asal sebut. Sementara, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, mengungkap alasan dibalik penghapusan dua DPO karena belum ada bukti yang cukup terkait keterlibatan Andi dan Dhani di kasus Vina. Sandi juga mengatakan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dua nama DPO tersebut adalah fiktif. Meski demikian, Sandi mengatakan, pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Jurnal Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia